Dalam diri manusia, pada dasarnya sudah ada pembawaan sifat-sifat yang baik maupun sifat yang buruk. Sebagai manusia biasa, sifat baik dan buruk bisa silih berganti bermunculan dan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Tetapi, ingatlah bahwa manusia punya akal budi yang seharusnya ia gunakan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Meskipun tak ada manusia yang sempurna, tapi kita bisa berusaha agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Berikut ini adalah sifat-sifat yang harus kita hindari supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Yang pertama, suka iri hati terhadap orang yang lebih sukses. Sifat iri hati merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Dalam berbagai aspek kehidupan manusia seperti karir, ekonomi, sampai percintaan pun sangat mungkin ditemukan orang-orang yang iri hati terhadap apa yang dimiliki dan dicapai oleh orang lain. Iri hati sudah tentu akan menimbulkan ketidakbahagiaan dalam diri, apalagi memendam rasa iri hati tersebut terlalu lama. Sifat iri hati ini, bila dipelihara terus-menerus, hanya akan merugikan diri sendiri. Jadi, kalau kita melihat orang lain lebih sukses daripada kita, maka seharusnya kita termotivasi secara positif untuk belajar dan terus mengembangkan diri. Bukan malah iri dan mengharapkan keburukan bagi orang tersebut. Yang kedua, membenci perbuatan baik yang orang lain lakukan. Sifat membenci ini juga erat kaitannya dengan sifat iri hati yang sudah dijelaskan pada poin pertama di atas. Sifat benci tentu saja merupakan perasaan negatif yang harus kita buang jauh-jauh dari diri kita. Seringkali, kebencian timbul karena ada rasa iri terhadap orang lain. Akhirnya, kebencian yang terus disimpan dan selalu menimbulkan perasangka buruk terhadap orang lain. Parahnya lagi, kalau perbuatan baik dan mulia yang dilakukan seseorang malah membuat kita semakin membenci dan panas hati. Kalau sudah begitu, apakah kita akan bahagia? Sudah pasti, kita akan selalu terbebani oleh sifat tersebut. Yang ketiga, suka mengeluh dalam segala situasi. Kebiasaan mengeluh seringkali dianggap sepele. Padahal sifat mengeluh ini tak bisa dianggap remeh dampak negatifnya bagi seseorang. Sesekali mungkin tak terlalu menjadi persoalan. Tapi, bila sifat buruk ini kita biasakan secara konsisten, maka hidup kita pasti akan jauh sekali dari kata bahagia. Kebiasaan bersyukur harus kita pelihara baik-baik, agar kita bisa belajar untuk menghargai hidup dan semakin bijaksana. Yang keempat, sifat gengsi Sifat gengsi memang paling jago bikin orang mendapatkan kebahagiaan semu atau palsu. Gengsi bukanlah hal baru lagi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang suka mempertahankan sifat gengsi ini demi hal-hal yang tidak bermanfaat. Sifat gengsi ini amat berbahaya bila diberi ruang bebas untuk bergerak dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan berapa banyak orang yang rela berhutang demi membeli barang-barang mewah agar mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Orang yang suka gengsi tentu saja akan jauh dari kata kebahagiaan. Apalagi saat orang-orang yang suka gengsi ini selalu menyamakan gengsi dengan harga diri yang harus dijunjung tinggi. Padahal harga diri dengan rasa gengsi itu sangatlah berbeda. Yang kelima, menanam sifat serakah dalam diri. Sifat serakah merupakan sifat buruk yang mampu mematikan kebahagiaan dalam diri seseorang. Bagaimana tidak betapa banyak orang yang ingin mencapai dan memiliki sesuatu tanpa batas dan tidak pernah puas apalagi bersyukur. Ketika kita terus-menerus memupuk sifat serakah dalam diri kita, maka sebenarnya kita sudah masuk ke dalam jurang ketidakbahagiaan. Oleh sebab itu, marilah kita buang sifat serakah ini dalam diri kita dan tanamkan sifat rasa syukur atas apa yang sudah dimiliki. Itulah lima sifat yang harus kita hindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahualam biswab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.